Kingdom Inside is a gift for you. Selalu ada hadiah dari Sang Raja, karena itu hari ini kita akan memperbincangkan topik yang pastinya selalu menarik. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya sambut hari ini kuden, welcome, dan apa kabar? Saya senang tiap kali ketemu Pak Roy ini, karena wajahnya bersinar-sinar. Wah, haleluya. Penuh kemuliaan. Apa wajah bulan purnama? Punder ya. Iya, kabar baik sekali pasti. Berbulan-bulan kita sudah ada di masa yang tidak mudah ini, tapi sungguh-sungguh penyertaan anugerah kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa untuk setiap saudara yang, saya percaya tidak kebetulan, ya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, mendengarkan perbincangan kami ini juga mengalami yang sama, karena he's gift for you. Iya, selalu ada hadiah loh buat Anda dan saya, dan juga buat koden, buat teman-teman semuanya lah. Yang melihat selalu ada hadiah dari Sang Raja. Nah koden, hari ini kita akan ngobrol tentang satu topik, yaitu saya beri nama kasih tanpa kepalsuan. Memang kasih yang benar itu harus kasih yang murni, yang tidak ada motivasi apapun di dalamnya. Bahkan kita juga gak suka kan barang-barang palsu. Betul, daripada barang palsu, maksudnya kalau palsu, biasanya orang beli barang palsu itu kan karena tidak mampu beli yang asli. Karena yang aslinya mahal, jadi pakai yang palsu yang lebih murah, tapi sepertinya pakai barang mahal. Jadi daripada begitu mungkin lebih baik memang kita beli yang sesuai kita mampu, tapi asli. Apa adanya, original ya. Sehingga itu menunjukkan jati diri kita jauh lebih baik daripada kita mengenakan sesuatu yang palsu. Apalagi kalau kasih palsu. Saya ingat satu kali Yesus mengajarkan nih, di dalam Matthew 5, 43-48, saya akan baca buat teman-teman semua. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal alapun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow, jadi ini adalah budaya yang lain daripada budaya kerajaan, yaitu bagaimana Tuhan mau kita mengasihi dan kasih itu betul-betul kasih yang, kalau saya lihat ini kasih yang berkorban, kasih yang murni, kasih yang kekal, kasih yang mementingkan orang lain, bukan diri sendiri. Karena kalau kamu kata Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi kamu ya, bukankah itu wajar-wajar saja? Semua orang juga demikian. Semua orang juga demikian. Sebaliknya dia mau kita melakukan sesuatu yang sungguh lebih dari itu. Ini mungkin yang dibilang out of the box ya. Atau extraordinary. Kasih yang extraordinary. Ordinary, yang apa namanya, yang diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, menurut Koden ya, kalau kita ngomong tentang kasih, apa sih sebetulnya yang diajarkan oleh dunia? Dunia. Yang diajarkan oleh dunia tentang kasih. Sederhana. Kalau yang dunia ajarkan ya, kalau orang baik sama kita, ya kita mesti baik sama dia. Kalau orang mengasihi kita, ya seperti yang Tuhan Yesus tadi bilang, ya kita harus mengasihi dia. Kalau orang udah sayang sama kita, baik sama kita, kasih sama kita, lalu kita melakukan yang jahat, wah kalau orang Batak bilang itu keterlaluan. Ya kan? Orang Jawa bilang kebacut. Kebacut. Ya, harusnya kita tetap baik. Artinya kasih yang diajarkan dunia itu yang wajar-wajar aja. Ya. Ya kan? Jadi, nah kalau kamu jahat, ya saya juga bisa jahat sama kamu. Malah lebih jahat. Itu yang saya sering kali dengar. Saya ketemu orang yang bilang, Pak, kalau orang baik sama saya, saya bisa jauh lebih baik sama dia. Tapi, kalau orang jahat sama saya, oh saya bisa lebih gila. Menurut saya ini gak benar. Itulah definisi kasih. Apalagi kalau bilangnya gini, Koden ya. Kalau dia jahatin saya, saya akan lebih jahat dari iblis. Wah, aduh. Wah, gawat itu. Nah, itu kan lebih banyak. Itu bisa kriminal kalau begitu. Kalau dia baik, saya bisa lebih baik seperti malekat. Lebih dari malekat. Tapi kalau saya jahat. Dari mana dia tahu malekat baik? Kalau malekat yang jatuh lebih jatuh. Oke. Itu yang dunia ajarkan. Jadi, kalau baik ya baik. Kalau menyakiti ya bisa jadi, orang melakukan, membalas yang lebih sakit barangkali begitu. Nah, sementara tadi kita membaca bahwa, apa yang diajarkan Yesus, justru berkebalikan. Berkebalikan. Bertolak belakang, dengan apa yang dunia ajarkan. Kasihilah musuhmu, berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, prinsip kasih daripada Tuhan Yesus, itu justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, benar-benar ya berbeda ya dari yang, even dari yang sewajarnya. Itu dilakukan. Sebetulnya ini juga apa, nyambung kodenya dengan pembicaraan kita yang lalu. Episode sebelumnya. yang kita beri judul, Tunggu Pembalasan Kodiku. Ini nyambung banget ya, tema kali ini nyambung banget ya. Iya. Karena kalau Tunggu Pembalasan, intinya kan gini, kamu kan udah jahat sama saya. Ya tunggu, kamu tak jahatin habis ini. Kan gitu. Tapi sementara yang kita bicarakan ini, enggak. Kamu memang jahat sama saya. Tapi, saya akan belajar untuk tetap mengasihi kamu. Itu. Nah koden, ya memang kita menyadari ya, bahwa natur kita sebagai manusia, itu kan memang seperti itu ya. Kita, ya kita, apa, mengakulah. Saya juga mengaku begitu ya. Kalau orang baik, ya kita bisa baik. Kalau orang jahat, kadang kita punya motif juga, aduh ini bagaimana gitu. Itu kan natur kita sebagai manusia. Manusia biasa. Manusia biasa. Sementara Yesus mengajarkan berkebalikannya. Kalau begitu, bagaimana saya bisa melakukan dan melawan natur saya sebagai manusia biasa ini? Betul, ini pertanyaan yang tepat. Iya. Karena, sekaligus juga pertanyaan yang, kalau saya bilang, saya mau startnya gini, kalau bukan karena kasih karunia. Ya, kalau bukan karena kasih karunia. Kita enggak akan mampu untuk melakukan itu. Iya. Nah, memang ada tipe-tipe orang tertentu itu yang memang sudah pada dasarnya baik, katanya orang bilang. Iya, iya. Berarti ada tipe-tipe orang lain yang pada dasarnya juga enggak baik, kan gitu. Iya. Tapi, kebanyakan manusia ya, kebanyakan manusia ya, masuk pada kategori yang enggak baik. Iya. Gitu. Nah, karena itu memang tidak mudah. Bahkan orang sudah kenal Tuhan, percaya Tuhan, bertobat begitu ya. Atau yang kita bilang orang percaya, pun masih memiliki pergumulan untuk konteks hidup dalam budaya ini. iya. Nah, startnya kembali kepada itu tadi, anugrah. Anugrah. Anugrah yang terbesar apa? Anugrah yang terbesar adalah ketika Yesus datang ke atas muka bumi ini, mati bagi dosa-dosa kita, menebus kita dari kesalahan kita. Artinya kan gini, coba pikirkan, harusnya yang di neraka, harusnya yang binasa, harusnya yang sengsara, harusnya yang, kalau bahasa teologisnya itu, yang tergantung di atas kayu salib itu kita. Tapi kemudian dia datang, dan menggantikan posisi kita untuk ada di situ. Pikirkan sebentar, bagaimana atau betapa besarnya, itu kasihnya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat yang sangat tepat ya, karena motivasinya itu adalah kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan berolah hidup yang kekal. Jadi startnya dari mana? Startnya kalau saya bilang gini, kalau kita sendiri belum bisa memahami, mengerti, menerima, merasakan, hari ke sehari loh ya, kasih Tuhan kepada kita, sulit untuk kita kemudian bisa, memanifestasikan kasih yang tulus, kasih yang memberikan itu kepada orang lain. Betul, kalau dalam bahasa aslinya itu kan, istilah yang dipakai adalah agape. Yang banyak itu EGP. Emangnya gue pikirin. Tapi bukan agape. Agape ini harus masuk dalam ranah pengalaman pribadi kita, sama Tuhan. Coba ketika kita merenungkan, iya, mestinya yang menderita itu saya. Nah makanya penting juga untuk setiap hari kita itu, menghitung berkat-berkat, menghitung kebaikan Tuhan, menghitung perkara-perkara atau hal-hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita. Yang itu adalah merupakan manifestasi daripada kasih Tuhan untuk kita. Maka dengan demikian ya harapannya adalah, kita membentuk sebuah pola pikir, yang kemudian bisa memampukan kita gitu loh. Untuk ketika orang berbuat jahat kita bisa rilis itu. Yaudah lah, memang mungkin dia juga gak ngerti, dia juga ya anyway punya kelemahan atau apapun. It's okay, gak apa-apa. Saya tetap pengen apa namanya, saya gak mau kayak dia gampangannya gitu. Iya kan? Iya, iya. Jadi kalau saya, apa ya, bayang-bayangkan itu ibarat ketika kita menerima kasih Bapak, itu seperti sebuah tabungan dalam hati kita. Itu saya suka istilahnya. Nah kemudian pada waktu ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita punya tabungan ini yang bisa kita berikan ya. Kalau istilahnya kita gak bisa, kalau kita gak bisa motong ngambil saldo kita, kalau kita gak ada. Iya betul, gitu loh. Jadi kita menerima dari dia, nah kemudian ketika kita harus melakukan itu, kebenaran itu, itu mengalami pemotongan ya. Makanya setiap hari harus diisi terus. Diisi terus ya, dengan kasih dari Tuhan. Kalau gak ada isinya kita mau ngasih apa kan gitu. Betul, betul, betul. Jadi mungkin kegagalan kita, misalkan ketika kita, apa ya, ketika orang berlaku jahat kepada kita, kegagalan kita untuk menerapkan kebenaran ini adalah, jangan-jangan kita sendiri sudah defisit gitu. Sudah minus ya. Sudah minus. Makanya tahun berapa itu ya, ada istilah LDS ya. Bukan LDR ya. LDS ya. Love Deficit Syndrome. Love Deficit Syndrome. Love Deficit Syndrome. Jadi, orang-orang yang dilahirkan, yang hidup, yang bertumbuh, yang mengalami sindrom kekurangan kasih. Kekurangan kasih. Nah, salah satu misalkan sindrom kekurangan kasih itu ya, yang suka narsis-narsis gitu. Ya. Supaya dapat perhatian. Ya, ya. Atau yang oversensitive, ya yang kena, misalkan temannya ngomong sesuatu, yang maksud temannya nih, bercanda, guion. Tapi dia reaktif banget. Yang tersebut serius. Nah, itu salah satu ciri LDS. Nah, susah menerapkan kebenaran ini, ada dalam kebenaran ini. Ya, ya. Gitu. Ketika dia mengalami itu. Nah, sembuhnya bagaimana? Ya, sembuhnya harus datang kepada sumber kasih. God is love. Rasul Yohanes bilang begitu. Allah adalah kasih. Sumber kasih itu adalah dia sendiri. Ya, ya. Nah, ketika kita datang kepada dia, dan kita dipulihkan keberadaan kita, maka kemudian kebenaran ini secara natural kita bisa lakukan atau terjadi dalam diri kita. Nah, menurut Koden, kenapa ya Yesus mengajarkan demikian kepada kita? Artinya, apa sih sebetulnya yang Yesus harapkan dengan budaya ini yang akan kita hidupi ini? Simple. Semuanya kan kembalinya kepada dia. Jadi ketika kita melakukan ini, apa yang dia inginkan adalah supaya kita ini menjadi kesaksian. Supaya kita ini menjadi manifestasi. Supaya kita ini menjadi sesuai dengan visi kita. Representatives of Christ Kingdom. Representatives of Christ himself. Jadi ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus. Yang seperti ketika kita bicara di episode sebelumnya, juga kan waktu orang melihat, ada ya orang baiknya kayak Tuhan gitu ya. Tapi juga ada orang yang jahatnya kayak setan. Tapi ini beda. Ada orang baiknya kayak Tuhan. Nah, ujung-ujungnya adalah, daripada semuanya ini adalah, nama Tuhan dipermuliakan. Orang dibawa datang kepada Tuhan. Nah teman-teman, kita sekarang sudah mendengar ya, perbincangan dan penjelasan ini, bahwa kasih itu harus murni, tanpa kepalsuan. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Gordon, bisa nggak memimpin kita di dalam doa, supaya kita bisa melakukan budaya kerajaan? Ini betul-betul kita membutuhkan doa. Saya mesti jujur, setiap hari saya berdoa untuk bisa menghidupi kebenaran ini. Karena hanya dengan anugerahnya, kita bisa melakukannya. Sebab sekali lagi, kita, ya ini salah satu budaya inti dan penting, yang harus mewarnai, bukan hanya mewarnai ya, tapi menjadi core ya, di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, orang percaya, dan umat kerajaan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami membuka diri kami, hati kami, pikiran kami, keberadaan kami. Tuhan untuk Engkau banjiri, Engkau limpahi dengan kasih yang daripada Engkau. Give us understanding, wisdom, and knowledge yang daripada Engkau. Supaya Tuhan kami sungguh-sungguh dapat memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini ada umat-Mu atau siapapun yang mendengar perbincangan ini, dan Tuhan sedang defisit akan kasih-Mu, atau sedang minim akan kasih-Mu, atau bahkan sedang bergumul untuk bisa mengerti, memahami, merasakan. Minta kasih karunia Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta kemurahan Tuhan, banjiri Tuhan dengan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan tanpa Engkau, tanpa kasih karunia, tanpa kemurahan-Mu, kami bisa gagal, Tuhan, menghadapi dunia yang keras, yang berat, yang kejam, bahkan kadang-kadang yang penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan. Tuhan, kami memerlukan ini dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar diberikan sekali lagi kepada kami pengertian akan kebenaran ini. Terima kasih Bapak, nyatakan Kristus terus ada dan biar di dalam dan lewat kehidupan kami. Ketika kami mengerjakan dan melakukan kebenaran ini, Engkau dinyatakan di dalamnya. Engkau dimanifestasikan lewat semuanya. Dan sungguh-sungguh Tuhan di dalam segala sesuatunya. Pada akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Pakai hidup kami untuk membawa banyak orang datang kepada Engkau, berjumpa dengan Engkau, dan mengalami Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa sederhana ini. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Koden, untuk waktunya. Senang sekali bisa berbincang-bincang. Saya sudah gak sabar untuk menunggu episode berikutnya. Yes, because he's give for you. Nah, teman-teman, demikian perbincangan kita hari ini. Nah, quotes untuk hari ini yang ingin saya bagikan kepada Anda semua adalah bahwa kasih dan perbuatan baik bukanlah sebuah kewajiban. Tapi, karena keserupaan kita dengan Kristus. Yes, haleluya. Jangan lupa, selalu nantikan program ini Kingdom Inside because he's give for you.